oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman mekanik Indonesia terutama yang masih kemula maupun yang masih dibelajar kemarin saya dapet inbox tentang rem eh booster kopling bocor angin disini saya akan membahas sekaligus pedal kopling atau booster senel atau senel kopling ini ada dua kebocoran angin yang pertama saat pedal kopling diinjak bocor angin yang kedua saat lepas dia bocor angin juga nah itu beda-beda part yang mempengaruhi ya saya akan bahas disini terlebihnya saya masih nggak bosan-bosan untuk mengingatkan agar video ini jangan skip karena biar kalian mengerti apa yang saya omongin apa ya biar jelas karena tutorial saya kebanyakan dari omongan ya karena tanpa tanpa omongan seperti ini kalian percuma nonton video saya oke pertama saya disini saya akan membahas tentang kebocoran angin di senel kopling pada saat diinjak kok pedal jadi saat kita mengindak pedal terjadi kebocoran angin nah disini ada beberapa sebab ya yang pertama saya akan membahasnya disebabkan oleh pendorong pendorong ini yang sudah aus oke pendorong ini sudah aus dan pada saat kita injak pedal maka angin yang ditugaskan untuk mendorong ini dia bocor melalui dinding ini dinding karet ini karena memang sudah aus dia akan bocor kalau dia bocor maka angin yang yang terjadi kebocoran pada pendorong utama akan melewati ini polongan ini dan akan terbuang melalui ini kenapa saat kita injak pedal angin keluar dari sini karena pendorong utama adalah rusak atau aus maka angin tembus saat kita ini injak pedal kopling dia tembus ke daerah ini dan akan tersalurkan melalui ini oke dan terbuang melalui pembuangan angin ini untuk yang kedua saya jelaskan disini adalah bagian ini bagian ini terletak disini seperti ini nah disaat kita injak pedal jika terjadi kerusakan pada pintil ini dan bagian tengahnya itu sudah rusak atau jeglong pada saat kita injak pedal kopling dia permukaan ini akan maju ke depan karena terdapat dorongan minyak rem dari pedal rem eh pedal kopling ya sorry pedal kopling yang mendorong bagian ini agar maju dan mendorong pintil ini pintil ini ada disini ya kalian pasti sudah tahu ya ada disini dan ini ada angin aktif selang fleksibel pintil dia akan terdorong seperti ini maju seperti ini maju dan menabrak pintil ini nah jika ini rusak maka akan terjadi kebocoran angin dan masuk ke dalam sini masuk ke dalam sini dan akan keluar melalui lubang-lubang ini dan akan masuk ke saluran itu kelihatan nggak ini ada dipolongan dan juga akan terbuang ke sini maka untuk yang pertama kali jika di injek pedal kopling ada bocor angin kalian cek pintilnya ini ya karena ini juga jadi penyebab jika sudah aus maka kalian boleh ganti setelah itu dicoba kalau dicoba ini dengan yang baru masih masih istilahnya masih bocor angin kalian buka ya bagian ini bagian pendorongnya takutnya terjadi keausan pada pendorong utama seperti itu dan yang kedua yang banyak kemarin menemukan kasus ya teman kita nggak tahu siapa namanya itu setelah ganti pendorong ini dia ceritanya masih bocor angin nah kebocor anginnya adalah pada bagian ini ya bagian saluran pipa saluran angin untuk mendorong ya nah disini biasanya kadang kita teledor teledor pada saat kita membuka pouring ini akan tertinggal seperti itu ini kan tertinggal ya nah tertinggal nah pada saat kita pemasangan dia terdorong nggak pas di tengah untuk masukkan ini jadi dia kecepit di dalam dan itu yang akan menyebabkan kebocoran angin dan biasanya bocornya angin disini saat kita injak pedal kopling dia bocornya dari daerah sini nah untuk saya saranin buat teman-teman jangan lupa saat kita membongkaran cabut pouring yang bagian ini cabut nah ini cabut agar kalian tidak kerja dua kali nah untuk saya biasanya ya untuk saya sendiri saya akan ganti seperti ini ganti yang baru seperti ini nah jika kalian ingin safety lagi kalian double bisa jadi yang lama kalian taruh belakang yang baru kalian taruh depan kita double dua seperti ini saya yakin nggak akan bocor untuk pemasangan kalian bisa masukkan ke pipanya dulu ya jangan taruh di dalam seperti ini masukkan pipa baru kalian masukkan nah itulah kira-kira ada tiga tiga penyebab ya kebocoran angin saat kita injak pedal kopling nah untuk kopling diem kopling diem tapi bocor angin kalian bisa cek di daerah ini di daerah ini kalian cek dan bililnya ini kalian cek juga jika sudah jeglong maka angin yang masuk ke dalam air ini yang seharusnya tidak boleh sebelum di injak pedal rem eh pedal kopling itu saat kita pedal kopling nggak di injek dia akan terjadi kebocoran angin disini kalau petil ini rusak petil ini rusak dan dia akan masuk melalui lubang ini lubang ini dia akan masuk dan sama akan melalui lubang-lubang pembuangan ini dan akan terbuang ke bagian pembuangan ini jika kalian menemukan kasus pedal tidak injak tapi bocor angin dari pembuangan angin silahkan cek pintilnya ini aja jangan yang lain saya yakin dari part ini karena sudah nggak bisa memanfaatkan udara aktif yang seharusnya ada di daerah ini dia tembus ke dalam karena part ini sudah rusak jeklong nah itu penyebabnya jika kalian menemukan kasus pedal kopling nggak injak tapi bocor angin di senel nah ini partnya yang bikin dia bocor angin nah seperti itu lah kira-kira penjelasan saya teman-teman semoga berguna ya buat kalian yang di luar sana terutama yang masih belajar dan yang masih pemula silahkan silahkan yang menonton video saya tetik kritik saran masukan saya terima semuanya karena channel ini saya bangun untuk belajar bersama channel ini saya bangun untuk berbagi ilmu dan pengalaman buat kalian yang masih pemula dan masih belajar jika kalian ada pertanyaan untuk pemula yang masih belajar untuk mungkin ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ataupun ada yang request tentang tutorial perbagian apa gitu silahkan semampu saya saya akan berikan videonya untuk kalian oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like and share ya untuk kemajuan channel ini jika kalian suka dengan channel ini dan jangan lupa share ya biar teman-teman di luar sana banyak yang mungkin terbantu dengan adanya channel saya sama-sama kita belajar agar teman-teman kita juga terbantu dengan adanya video ini sekian dari saya semoga bermanfaat untuk semuanya salam kuku hitam dokucinipas dari propolinggo jawa timur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih